teman-teman semua welcome back to my youtube channel selamat datang di channel youtube otto dan otta di kura wanasobo oke di video kali ini ya teman-teman semua kali ini kita akan menguburkan kura-kura yang kemarin sempat kita sempat kita review ya teman-teman semua sudah meninggal teman-teman ya dan hari ini kita akan melakukan penguburan teman-teman ya di belakang rumah guys karena ini udah beberapa hari ya dua hari atau tiga hari kurang-kurangnya kita diamkan dan akhirnya menghilang kepalanya guys entah itu dimakan sama tikus ataupun apa guys saya kurang paham tapi sepertinya ini dimakan tikus guys nah ini kita nanti akan kuburkan disini aja teman-teman ya ini sebenarnya disini ada makam kura-kura dulu kita yang disebelah sana tapi kita kuburkan disini aja guys biar gak bau ya kasihan juga ini kura-kuranya teman-teman nanti abis ini kita review kura-kura yang apa namanya meninggal guys kepalanya udah menghilang teman-teman ya jadi sambil kita ngeduk-ngeduk ini dulu guys ini kita ambil tanahnya dulu teman-teman ya ini kura-kura kita sebenarnya udah mati sekitar tiga harian tapi kita belum sempat apa namanya untuk menguburkan teman-teman ya jadi baru hari ini sempat kita buat video teman-teman ya yang kemarin-kemarin menanyakan ya kenapa kok ini kura-kuranya ini ya ini agak kita pakai tangan guys agak susah agak gerak-gerak guys kenapa kura-kuranya kok bisa meninggal teman-teman oke teman-teman ya padahal kemarin kita udah bikin perawatan sebaik mungkin kemudian kita udah kasih lampu UVB UVA udah kita rendam jemur tiap hari tapi nyatanya tetap mati teman-teman nah ini kalau teman-teman pengen tahu ya ini adalah resiko kalau teman-teman melihara hewan hidup ya ada resiko untuk mati jadi ya udah ditanggung teman-teman semua lah tapi disini sebenarnya salah saya juga guys karena saya dulu belinya terlalu kecil teman-teman jadi resiko mati ya padahal dulu kita udah pernah sekali beli yang kecil dan akhirnya mati malah kita beli lagi guys nah untuk ke depannya mungkin insya Allah saya gak beli lagi ya yang kecil guys yang ukuran 7 cm karena resiko banget deh mati aduh nyesek guys ini harganya sudah lebih dari hampir 1.6 ya udah hampir ya 1 lebih lah 1.4 dulu kita beli guys ini kita beli 3 bulan yang lalu dan akhirnya mati uang kita hilang guys dulu kalau kita itu belinya di CV kuraku guys jadi kita beli disana dulu 3 bulan yang lalu dan gak tau kenapa kita udah beli 2 kali disana di ukuran 8 cm mati semua dua-duanya guys jadi mungkin next ya ke depan kita gak beli disana lagi mohon maaf ya teman-teman CV kuraku karena ya ini pengalaman kayak 2 kali meninggal semua ya kurang-kurangnya teman-teman ya padahal gak tau kita perawatannya atau gimana tapi kita punya beli yang lain itu aman semua guys cuman beli disitu di tiktok mati entah kita perawatannya atau gimana kurang paham ya jadi buat pengalaman aja teman-teman ya intinya saya gak menyalahkan dimana-mana ya jadi ini buat pelajaran bagi teman-teman semua kalau beli itu jangan yang terlalu kecil apalagi teman-teman pemula yang baru pelihara kura-kura guys itu rawan mati teman-teman kalau di ukuran segini guys ini ya parsalis kita padahal udah lumayan seno ya udah aduh ngesek guys besok kita beli-beli yang lumayan besar lagi lah teman-teman ya biar aman kurang-kurangnya habis ini kita review kurang-kurangnya kita ketuk-ketuk dulu guys ya namanya aja sial ya teman-teman semua moga aja nanti kedepannya kita bisa beli lagi yang lebih besar di ukuran 10 cm jadi kalau teman-teman pemula baru beli atau mau pelihara saya sarankan tipsnya jangan beli yang ukuran kecil ya teman-teman semua jadi rawan mati walaupun mungkin ada ya yang pemula sampai berhasil di ukuran sampai besar sampai 30 cm tapi untung-untungan jadi kalau teman-teman beli segini ya resikolah buat mati kalau 10 cm itu ada resiko juga cuman kan resikonya lebih kecil ya daripada teman-teman beli yang ukuran segini guys nah ini sepertinya udah agak dalam teman-teman ya yang penting asian ya ini kita tanahnya kita ambil ambil dulu guys oke dulu yang satunya di sebelah sana kalau gak salah ya dulu kita apa namanya aduh ini kita kubur teman-teman yang sul kata 7 cm itu disana kalau gak salah oke teman-teman ya ini sepertinya udah lumayan dalam ya jadi tapi kurang dalam guys nanti takutnya pas kita lagi nanam apa itu udah aman kalau udah dibuka ini guys kita sedalem mungkin nah ini nah 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 segini aja teman-teman ya ini udah lumayan dalam lah nah ini kurang-kurangnya guys jadi kemarin udah mati sehari terus kita taruh dalam kurang-kurangnya ya nah ini udah kita taruh dalam terus setelah itu hari besoknya kita taruh luar guys setelah itu kepalanya hilang teman-teman ya ini ini bau udah lumayan bau ada belitung belatungnya juga tapi ini kepalanya hilang guys kayaknya ini dimakan sama tikus deh kalau gak salah tapi gak tau ya udah bau sekali teman-teman ya ini kepalanya bolong guys ini kita bau ini kepalanya hilang ini padahal udah bagus ya teman-teman semua udah hampir seno ya cuman ya namanya gak beruntung ini sampai kepalanya hilang teman-teman bau ya di dalamnya udah ada belatungnya juga dan ini merah bawahnya udah sedikit apa namanya merah-merah dan juga udah ada apa namanya udah ada semutnya guys ini ya bawahnya kayaknya sih penemoni kalau gak salah tapi gak tau inilah intinya sakit guys karena kita beli terlalu kecil oke kita kuburkan aja teman-teman kura-kuranya semoga apa namanya ya semoga aja kedepannya kita bisa beli lagi yang lebih besar guys ini kita kubur aja nah ini biar gak bau ini ya teman-teman perpisahan terakhir kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim ya ini udah kelopong sepertinya guys ini udah bau ada belatungnya teman-teman ya kita kubur teman-teman ya oke teman-teman ya mungkin seperti itu aja ya kelanjutan video kemarin yang kura-kura kita meninggai meningkol teman-teman ya yang pardalis teman-teman semoga nanti kita bisa beli lagi yang lebih besar pardalisnya guys tapi kita lah sih rencana pengen yang kura-kura air teman-teman ya pokoknya teman-teman pemula apalagi pemula ini jangan belilah yang ukuran besar apa namanya ukuran terlalu kecil nanti takutnya meninggal kayak ini guys oke teman-teman seperti itu aja untuk video kali ini teman-teman semoga video kali ini bisa apa namanya ya membuat teman-teman pengalaman dan sehingga besok tidak beli lagi yang terlalu kecil guys oke ya seperti itu aja selamat video kita hari ini dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita kemudian nyalakan notifikasinya biar teman-teman tentunya tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Oto S.K sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video bye bye